Di usia yang sudah menginjak 41 tahun, Valentino Rossi masih aktif membalap sebagai Lider MotoGP. Meskipun usia tak bisa bohong soal performa yang mulai menurun, namun, Lider berjuluk The Doctor ini dinilai masih punya peluang lebar untuk menjuarai MotoGP. Hal ini pun diungkapkan oleh mantan rekan setim Rossi, yang kini jadi test reader Yamaha, yakni, Jorge Lorenzo. Menurutnya, dengan bantuan teknis penuh dari Yamaha, Lorenzo yakin, Rossi masih cukup bugar dan kuat, dan untuk meraih gelar lagi, ia hanya butuh motor yang sesuai dengan kebutuhan gaya balapnya. Vale bisa saja meraih gelar dunianya yang ke-10. Saya pikir usia hanyalah angka, apalagi jika Anda masih kuat. Ia beruntung karena tahu banyak soal Yamaha. Yamaha juga bukan motor yang sangat menuntut kekuatan fisik, ungkap Lorenzo, kepada diario AS. Tidak seperti motor Honda, atau Ducati. Yamaha tak bikin lelah sejak tikungan pertama sampai terakhir. Yamaha juga harus dikendarai dengan cara yang tepat, dan dengan cara ini pula Anda bisa menghemat energi, tandasnya. Lorenzo juga memperingatkan para pebalap lainnya, agar tak meremehkan Rossi. Meskipun belum pernah menang lagi sejak MotoGP Belanda 2017. Vale memang semakin tua, seperti semua orang, tapi tahun lalu ia nyaris menang. Ia juga punya motor terbaik untuk bisa menang. Tahun lalu, atas beberapa alasan, ia tak bisa tampil sebaik Fabio Quartararo dan Maverick Finales, tapi situasi ini bisa berubah kapanpun, ujar Lorenzo. Bisa saja ban dan motor baru, akan memberinya keuntungan yang bisa membantunya menang lagi. Dan saat Vale bisa menang, ia adalah leider yang berbahaya dalam perebutan gelar pungkasnya. Terima kasih telah menonton!